Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel youtube Hachi Wafirdaus. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif seorang mu'alaf influencer, Sehagolani, yang sembuh dari sakit setelah pertama kali sujud dalam sholat. Yuk, ikuti ceritanya yang penuh keajaiban dan keberkahan. Kisah mu'alaf influencer Sehagolani sembuh dari sakit usai pertama kali sujud sholat. Inilah kisah mu'alaf influencer Sehagolani. Ia merasakan keajaiban sembuh dari penyakit yang sudah lama diderita ketika pertama kali sujud sholat. Sehagolani dibesarkan di sebuah kota kecil di Norwegia dan semua temannya adalah orang setempat. Ia diajarkan untuk tidak menonjol dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Mereka sama sekali tidak religius atau tradisional. Agama Islam adalah sesuatu yang asing baginya dan keluarga. Di masa kecil, Sehagolani selalu merayakan pascah dan natal. Dilansir laman mefslim. Kakek dan neneknya adalah muslim. Tetapi dia tidak pernah diajari tentang iman atau cara berdoa. Sebagai seorang anak, Sehagolani percaya bahwa Tuhan itu ada. Ketika dia berusia 10 tahun, dia pernah memberi tahu bibinya bahwa dirinya berbicara kepada Tuhan setiap hari. Ibunda Sehagolani melewati banyak cobaan. Termasuk beberapa ujian sulit terkait kesehatannya. Ini berdampak besar pada kehidupan Sehagolani. Sehagolani, ayahnya adalah seorang musisi dan ibunya penyanyi. Tidak heran Sehagolani berkecimpung di industri musik dan pergi ke universitas untuk belajar akting. Saat di perguruan tinggi, Sehagolani masih mencari jati diri dan merasa tidak puas. Dia bersusah payah mencari kebahagiaan. Bahkan ketika karir musiknya mulai menanjak, Sehagolani masih merasakan kesedihan yang mendalam. Sehagolani menikah. Namun hubungan ini hanya menambah kesedihannya. Pernikahan itu sangat tidak adil. Puncak dari semua masalah tersebut menyebabkan dirinya mencoba bunuh diri. Pada titik ini, ibunya mengatakan bahwa satu-satunya solusi adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehagolani merasa sangat putus asa dan mati rasa ketika ibunya, yang sudah lebih dulu menjadi mu'alaf, memerintahkannya mandi dan membimbingnya solat untuk pertama kali. Sehagolani ingat bahwa dia tidak tahu apa yang dikatakan saat membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Tetapi saat menundukkan kepalanya untuk sujud, ajaibnya semua rasa sakit dan masa lalunya terlepas darinya. Sehagolani menggambarkan bahwa rasanya seperti hubungan antara masa lalunya dan dirinya saat ini telah terputus dan dia seperti dilahirkan kembali. Perasaan itu mendorong Sehagolani untuk mengubah hidupnya dan berkomitmen penuh pada ajaran agama Islam. Dia belajar langsung tentang Islam. Setelah menjalankan ajaran agama Islam, pernikahannya menjadi harmonis dan bahagia. Dia memeluk Islam dan dengan bangga menyebarkannya di media sosial. Pelajaran ikmah dari kisah ini adalah bahwa keajaiban dan keberkahan dapat datang dalam hidup kita melalui ibadah dan kesungguhan dalam menjalankan agama. Kisah Sehagolani yang sembuh dari sakit setelah pertama kali sujud dalam sholat mengajarkan kita untuk selalu berharap pada Allah SWT dan mempercayai bahwa dia adalah sang penyembuh sejati. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan ketekunan dalam menghadapi cobaan hidup. Sehagolani adalah seorang influencer yang memiliki pengaruh besar di dunia maya. Namun dia tidak lupa akan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan dunia tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Sehagolani mengalami sakit yang sulit disembuhkan. Namun dia tidak menyerah dan terus berdoa serta berusaha menjalankan ibadah dengan sepenuh hati. Dalam akhirnya, kesabaran dan ketekunan Sehagolani membuahkan hasil dan dia sembuh dari penyakitnya. Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa ibadah adalah sumber kekuatan dan penghiburan dalam hidup. Melalui ibadah, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak menganggap remeh kekuatan doa dan keajaiban yang bisa terjadi dalam hidup kita. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga kisah inspiratif Sehagolani dapat memberikan motivasi dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Hachi Wafirdaus untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!